Oke guys, jumpa lagi dengan kami Hari ini kita akan coba tutorial bagaimana memasang keramik Di halaman rumah dengan ukuran keramik granit Ukuran 80-80 Oke guys, sakitkan keseruan kami Apabila ketemu batu harus dibuang guys Haa, betul-betul-betul-betul-betul-betul Ini guys, jadi denanya seperti ini Kita akan buat seperti kotak-kotak seperti ini guys Jadi tampilannya seperti ini Untuk teras bagian bawah Kita bisa lihat disini bahwa Pemasangan keramik ini pada waterpastnya Kita bisa cek Di waterpast ini ada gelembungnya guys Kita bisa lihat disini Nice Di halaman rumah dengan ukuran keramik granit Ukuran 80-80 Oke guys, saksikan keseruan kami Oke guys, sekarang lagi memplaster bagian bawah guys Ini permukaannya sebelum dilakukan pasang keramik Betul-betul diusahakan rata guys Tekniknya yang berpengalaman yang baju biru ini guys Yang baju biru ini memang sudah berpengalaman Spesial untuk pasang keramik Bisa menerima pasang keramik di mana-mana Sudah berapa musola Dipasang dengan bagus guys Jadi supaya rata guys Ini harus menggunakan papan Kurang lebih papannya Setengah meter kali 20 cm Untuk ukuran Ukuran yang akan kita lakukan Pemasakan keramik kurang lebih 10 meter kali 8 guys Seperti ini guys Jadi tidak usah terlalu kasar Tidak halus Nanti kita akan Pasang Kita setel Di bagian keramiknya Selamat menikmati jadi permukanya supaya halus kita harus tambahkan satu ember air guys supaya apa ini Pak supaya licin Oh gitu ya halus-halus permukanya ya susah dapetin mukanya si bro ini hai hai Terima kasih telah menonton! Ini guys, jadi denanya seperti ini, kita akan buat seperti kotak-kotak seperti ini guys. Ini nanti kita pasang dengan warna yang berbeda. Jadi digesek-gesek gitu guys, agak sedikit ditekan-tekan sedikit guys. Apabila ketemu batu harus dibuang guys, jangan sampai berjendol di situ guys. Terima kasih telah menonton! Jadi untuk pemasangan keramik, kita atur dari pintu. Masuknya guys, ini sebagai dasar kita untuk melanjutkan langkah selanjutnya. Jadi seperti ini guys, nah disini, terus kita kesini lurus sampai sana. Ini pemasangan granit dengan ukuran 80 x 80. Untuk area yang akan kita granit kurang lebih 5 meter x 8 meter. Oke guys, jadi ini kita lihat tadi bagaimana cara pemasangannya. Nah, ini luasannya cukup luas guys, mulai dari ujung sana. Nah, sampai ke sana. Nah, terus disana itu kurang lebih 8 meter, disini kurang lebih 6 meter. Jadi pemasangannya seperti ini guys. Nah, ini guys, kita susun disini untuk granitnya. Kebetulan Pak Imus sedang menyusun ini. Jangan sampai dia disusun tidur guys. Nanti bisa pecah. Jadi harus berdiri. Bukan begitu Pak Imus? Betul. Pecah seribu ya. Nah, untuk ketinggiannya, kita halus leveling dengan benang guys. Seperti ini. Nah, ini dari ujung sini. Kita pakai paku, kita leveling dengan benang. Nah, untuk menggunakan leveling ini, kita harus menggunakan namanya water pass. Nah, seperti ini guys, water pass-nya. Kita bisa lihat disini, kita bisa lihat disini bahwa pemasangan keramik ini pada water pass-nya, kita bisa cek. Di water pass ini, ada gelembungnya guys. Kita bisa lihat disini, nah. Nah, pada posisi seperti ini, berarti permukaannya juga sudah rata. Kemudian kita putar lagi, arahnya merintang guys. Nah, arah merintang juga posisinya sudah rata. Nah, ini bisa langsung kita sambungkan dengan keramik berikutnya guys. Nah, ini guys. Pintunya sudah kita pasang sampai sini. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Untuk teras bagian bawah. Lagi bersih-bersih Pak Imos. Ya. Ya. Gimana kabarnya? Sehat. Sehat ya. Kemarin itu, aduh, ada sedikit eksiden ya guys. Ya. Karena ini, granit ini licin guys. Ya. Kebetulan Bapak ini kemarin mau uji coba. Jadi, dia berguling disini tanpa disadarin dia sudah terbalik guys. Untuk yang turun pantatnya dulu guys. Sehingga tidak terjadi kebelakaan yang berarti. Tapi cukup lumayan. Ada yang keselio guys? Tidak. Tidak ada yang keselio kan? Tak bisa lebaran kita nanti ya. Jadi, untuk pengadukan semuanya seperti ini. Kita lakukan bagaimana sedekat mungkin dengan lantai kerja guys. Kita bikin seakan-akan ini menyerupai gunung. Dan dicampur antara pasir dan semen. Termasuk dengan air guys. Setelah itu kita aduk. Sehingga campurannya homogreen. Wah, ini sudah separuh jalan ini. Keramiknya sudah kelihatan bentuk dan motifnya. Wah, keren banget. Siapa dulu dong? Pak Imus dan tim. Oke guys, kita akan pasang ini granitnya. Ini ukuran 80-80. Dari posisinya seperti ini guys. Nah, dari sini. Ini kurang lebih 10 meter guys. Eh, 5 meter guys. Yang memanjang sana kurang lebih 8 meter. Jadi, kita susun seperti ini. Untuk granit itu kita harus perhatikan di sini guys. Jarak antara penyambungan. Itu seperti ini guys. Nah, jaraknya ini harus ada kasih spasi guys. Nanti kita isi dengan isian semuanya. Nah, ini posisinya seperti ini. Nah, ini posisinya seperti ini. Ini pengaduan semennya guys. Ini untuk semen ini adukannya berapa ini bang? Satu banding dua. Satu banding dua. Dimana Satu pasir, dua semen. Satu semen, dua pasir. Oh, satu semen, dua pasir guys. Supaya betul-betul ini melekat. Untuk granit ini cukup berat guys. Adukan semen tadi dua kali satu guys. Dibuat seperti ini guys. Kemudian, kita coba taburin dengan bubuk semen guys. Ini seperti membuat kue ya. Kalau nggak salah, seperti membuat kue nih. Nah, posisinya seperti ini guys. Setelah kita ratakan seperti ini guys. Kemudian, kita ambil granitnya guys. Jangan lupa disitu ada arahnya guys. Cukup lumayan berat juga ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Oke guys, untuk pemasangan granit yang pada pintu. Ini adalah pintu utama guys. ini kita ambil pada awalnya seperti ini guys antara pintu sini dengan yang sebelah sini guys kita masukkan satu granitnya ukuran satu keping di sini guys jadi ini satu keping guys pas di tengah-tengah pintu kemudian dari sini kita tarik lurus ke depan guys nah ini guys kita tarik lurus ke depan tadi nah ini kan lurus ke depan sana guys satu keramik putus sampai ke depan sini guys sampai sini kemudian dari sini kita ambil garis lurus kesana tinggal satu ini kan sayang sudah dicampur sama semen nanti udah mengarah mengeras jadi kita ulangi lagi sekali lagi guys ya seperti ini guys kita ratakan dulu memang ini harus betul-betul pengalaman guys untuk ketinggian daripada granitnya seperti apa tapi kelihatannya pasirnya kurang ya enggak pakai semen aja ya enggak pakai semen ya enggak pakai semennya saya pernah bikin nasi goreng ngaduknya seperti itu supaya warnanya menyatu nah ini adukannya dua banding satu guys jadi dua ini pasirnya semainnya satu kemudian dari sini kita campurkan dengan air putih guys kita tuang air putihnya ini kalau semennya itu tadi sisa 6 habis masih masih kan berarti nanti kalau kita masuk kita tambah lagi berapa tinggal tinggal dua tinggal tiga oh masih tinggal lima oh iya toko bangunannya mungkin bukanya seminggu lagi toko bangunannya mudik pinggir-pinggir ini jangan lupa jangan lupa jangan lupa selamat menikmati selamat menikmati sebentar lagi guys bagaimana abang ini pulkam pulang kampung kalau abang ini dia pulkam ini dia pulkamnya di kalau tidak salah di bagian batu itu banyak udang di rohil oke guys itu tadi tutorial dari kami bagaimana cara memasang granit pada halaman rumah dengan ukuran 80 mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman oke guys jangan lupa like, share, komen, dan subscribe seperti tadi kita coba lagi taburin dengan bubuk semen guys nanti pada waktu mengering semen ini akan mengikat daripada granit tadi nah ini guys kita pasang guys cukup lumayan berat juga nih nah ini granitnya ukuran 80 x 80 untuk permukaannya supaya rata kita pukul dengan menggunakan martil karet guys seperti ini guys selamat menikmati selamat menikmati oke guys jadi itu tadi tutorial kami bagaimana cara memasang granit untuk lantai dengan ukuran 80 x 80 mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian terus untuk teman-teman yang mungkin komen-komennya belum sempat saya balas kalian bisa tunggu 2-3 hari lagi oke guys jangan lupa like, share, komen, dan subscribe sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax terima kasih